Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya kodder saya di Vela Semoga baik-baik aja ya Dan semoga masih semangat Dan kali ini kita akan ngebahas tentang EEPROM di Arduino Dan gimana cara pakainya Pantengin terus ya HappyCodeCoders.id Oke ini dia halaman dari Visual Studio Code yang siap kita kode gitu ya Biar nggak lama kita langsung aja Jadi untuk menggunakan EEPROM Kita harus meng-include kan terlebih dahulu Dari si header EEPROMnya biar bisa dipakai Nah skemanya gini EEPROM itu kan bisa kita pakai untuk menyimpan sesuatu ke dalam memori Arduino Saat Arduino dijalankan Kalau Flash itu bisa menyimpan sesuatu saat Arduino di load datanya Jadi belum dijalanin Tapi ini saat operasi kita bisa nyimpan data-data penting di dalamnya Dan yang perlu kalian ingat adalah EEPROM hanya memberikan kesempatan sebanyak 100 ribu kali pengolahan data Termasuk menghapus termasuk menulis gitu ya Oke disini kita buat skema bahwa EEPROM akan menyimpan pin dari pin kita gitu ya Oke kita tulis variabelnya misal ini adalah char Char untuk misal apa ya Buffer Buffer read gitu ya Ini yang nanti kita pakai untuk membaca dari serial Membaca dari serial biar gak ada kesalahan Oke Terus kita membuat byte new pin Nah ini dalam data byte gitu ya Oke Terus EEPROM itu punya Apa namanya Punya beberapa fungsi utama EEPROM ada bisa nulis atau write Ada update untuk mengupdate Ada read untuk membaca Ada put ada get dan sebagainya Oke Dan disini kita akan menggunakan serial Untuk melihat nilai dari si EEPROM nantinya Begin 9600 Disini gue menggunakan Arduino Uno Dan Arduino Uno menggunakan baud rate sebesar 9600 gitu ya Nah misalnya gini Serial.print Kita pakai flash biar gak ngabisin RAM Your last pin gitu ya Your last pin Nah kayak gini Terus serial.print Alah Print line Gitu ya Print line EEPROM Dot Read Kalau kalian lihat disini ya Read Read ya Read itu membutuhkan inputan Sebuah indeks Seperti peinteger Artinya Ini mirip banget sama array Atau array memory Artinya kita membutuhkan sebuah alamat indeks Untuk membaca isiannya Kalau masih bingung Tonton video gue sebelumnya Tentang array Dan juga memory Dan linknya udah gue sediakan di pojok kanan atas Sampai sini Kelar? Kelar Oke Kita compile Nah programnya udah gue compile Udah masuk ke Arduino Dan disini gue menggunakan Serial monitor dari bawaan Arduino gitu ya Oke kita lihat Kita reset Arduino nya Tunggu Oke Your last pin was 11 Jadi ini 11 ini Sebelumnya gue udah membuat sebuah kode lain Yang di alamat 0 itu nilainya 11 Jadi Dengan alamat 0 tadi Isinya adalah 11 Biar gak pusing Kata gue juga mending nonton dulu tentang array Antara indeks dan isiannya gitu ya Itu tentang Approm read Ya Yang ada di Arduino Oke kita lanjut ngoding Gimana bang Kalau ingin nge-write Bisa Disini kita coba write ya Approm Dot Write Ke 0 Misalnya lo ingin nge-overwrite Jadi nilainya Berapa ya 21 mungkin gitu ya 21 Jadi ini Gue disini adalah Menuliskan Kedalam Approm Dengan Index Atau alamatnya 0 Dan isinya adalah 21 Gitu ya Kita compile Sudah kelar Kita lihat Your last pin was 21 Gitu ya Jadi Tadi Di kode gue itu Gue kan awalnya tadi 11 ya Sekarang Di awal Gue udah nulis nih Bahwa Approm Harus menuliskan Nilai 21 Kedalam alamat Index Memory 0 Sama kayak array Pokoknya gitu ya Oke Itu adalah tentang Read Dan write Nanti kita lanjutkan Ke Skema Membuat pin Mengganti pin Dan membaca pin Yang baru Oke Nah itu tadi Tentang Gimana Kita Menggunakan Approm Write Dan juga Read Gitu ya Oke kita balik Ke skema awal Bahwa kita mau Membuat Sebuah sistem Yang bisa menyimpan Pin baru Melalui serial monitor Gitu ya Dan nanti Itu disimpan Di dalam Memory Approm Gitu ya Ini kita hapus dulu Karena gak ada Relasinya Gitu ya Oke kita langsung aja Sini Jadi jika Nanti Serial Membaca Sesuatu data Dan Masih ada Datanya Then do Something Gitu ya Lalu disini Gue pakai Serial Read Bytes Until Yang mana ini Akan membaca Seluruh Bytes Terlebih dahulu Baru kita masukkan Kenapa Ini gue lakukan Untuk Menghindari Kesalahan Pembacaan Dan Disimpan dulu Di dalam Variable Namanya buffer Yang udah kita buat Read Buff Eh kok enggak Lagi read sih Buffer Read Di atas ada ya Buffer read Disini nih Terus Ada nih Buffer read Oke Berapa yang dibaca Adalah Empat Misal gitu ya Panjangnya Terus Kita kan udah punya Variable New pin Nah disini Kita convert Kedalam Integer Jadi dari Char Dari char Yang diterima Itu di Convert Kedalam Integer Kita berbicara Pin adalah Integer Atau bilangan Bulat Apa yang Di convert Tadi buffer Yang sudah terisi Buffer read Oke Udah Kelar nih Terus gimana Setelah itu Ya simpen Atu guys Gitu ya Kita simpen Simpen Apa Mengupdate Apa bikin baru Nah Pertanyaan bagus Kita update aja Yang udah ada Kita tadi di Alamat 0 Apa yang di update Pin Baru Gitu ya New pin Oke Dari sini Semuanya udah kelar Dari sini udah nih Udah Udah diterima Pin baru Terus di save From Terus buat memastikan Kita tampilin Serial Dot Print Kita masukin Kita masukin ke dalam Flash Serial Print F Apa ya Your Alah Koyot sih Your new Pin Gitu ya Oke Terus Serial Dot Print Line Ef From Print Jadi kita baca ulang Nih Jadi gini Skematiknya adalah Ini kan Your last pin Nah disini Nanti dibaca Serial baru Masuk ke buffer Setelah itu Di convert Kedalam integer Habis itu Di update lah Memory Dengan index 0 Update dengan nilai terbaru Setelah itu Cetak Cetak tulisan doang Ini mayornya Pin Terus Cetak lagi nih Nilai dari Si alamat Yang 0 Tadi Nilainya berubah Atau enggak Gua kira sih berubah Oke Setelah itu gimana bang Save Terus Compile Oke Kita lihat hasilnya Oke Programnya udah gua compile Dan udah gua upload ke Arduino Yuk Kita coba Kita Kita lihat Oke Your last pin was 21 Tadi kan kita akhir 21 ya Waktu di write itu Nah Sekarang kita coba masukin Misalkan gua pingin Rubah jadi 65 Oke Your new pin 65 Nggak percaya Kita coba reset ulang Artinya mereset Bener gak sih Eeprom nyimpen Sekarang 65 Biar gak pusing Kita clear dulu Terus Kita reset Yo Your last pin 65 Ah Nggak mau 65 Ah Pingin 80 Check Your new pin was 80 ya Kita clear output Biar gak pusing Terus kita reset lagi No Your last pin was 80 Oke Jadi Disini kita udah bisa Menggunakan Eeprom Dan kita udah Mengupdate Pin terbaru kita Gitu ya Mudah kan Biar gua rangkum Jadi gini Di awal Kita udah tahu Bahwa Eeprom Bisa Bisa menggunakan Apa namanya Menggunakan sih Bisa dipakai untuk Menyimpan Ada membaca Gitu ya Atau Mengupdate Gitu Jadi Ini bisa Bisa dipakai Ketika lu Mau membuat Sebuah aplikasi Doorlock Atau Misalkan RFID Gitu ya Simple kan Oke Semoga Di video ini Berguna Dan gua harap Lu bisa lebih Semangat lagi Belajar bareng gua Dimas Di Quaders.id Terima kasih Terima kasih